Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apa potensi yang ada dalam diri mereka. Bagi yang belum menemukan, jangan putus asa terus digali sehingga satu hari kelak mudah-mudahan Anda menemukan apa yang menjadi sesuatu yang spesial dalam diri Anda. Nah hari ini saya hendak bercerita tentang anak-anak muda yang memiliki talenta yang kemudian dia kembangkan dari bakat menjadi berkat. Nah siapa anak-anak muda ini? Kita mulai dari Yusa Belaputra. Yusa, thank you, thank you, terima kasih. Jadi umurmu sekarang berapa? 24 tahun. Masih sekolah atau udah kerja? Aku kuliah sambil kerja. Oke, di mana kuliahnya? Kalau kuliah itu di jurusan seni di Bandung, ISB Bandung. Kalau freelance-nya ya aku banyaknya ngambil-ngambil voiceover gitu, kayak seputar drama pertunjukan juga, kayak gitu-gitu sih Mas. Nah aku dengar kamu punya bakat yang luar biasa, yang unik, yang lucu, berkaitan dengan mampu menirukan toko-toko karakter di dalam permainan game ya. Iya, betul. Game apa itu? Itu nama gamenya Mobile Legends. Berapa banyak toko di dalam Mobile Legends yang kamu bisa tirukan? Aku bisa tiru semuanya. Oke. Kecuali yang cewek, karena suara aku kan berat gitu. Oh, berat. Coba misalnya salah satu karakter kamu tirukan sekarang ini, Jok. Yang ini hero-nya adalah Alucard ya, nama hero-nya Alucard. Alucard, oke. Hey, hey, not bad. Killing is always better than giving mercy. Kayak gitu sih Mas. Oke, nanti kita lihat aslinya ya. Boleh, boleh, boleh. Nah, kemudian, boleh tahu nggak sejak kapan kamu menyadari bahwa kamu punya talenta bisa menirukan suara-suara karakter seperti ini? Itu tuh setelah aku posting karya-karya aku ke social media, Mas. Karena sebelumnya itu aku pikir kayak, yaudah gitu bakat yang aku punya tuh kayak, yaudah sih gitu nggak akan jadi apa-apa juga sebenarnya gitu kan. Oh, jadi tadinya kamu cuma niru-niru aja gitu loh? Aku niru-niru aja. Tahu bahwa nggak semua orang bisa seperti itu? Iya, aku belum sadar akan hal itu, Mas. Ketika aku coba buat-buat konten, aku buat-buat karya, akhirnya aku posting karya aku ke social media, YouTube, Instagram, dan dapat apresiasinya di situ Mas awalnya. Barulah aku sadar ya. Oh, ternyata ini adalah talenta yang nggak semua orang punya, ya? Iya, gitu, betul. Oke, ini bakat yang unik, ya? Iya, betul. Daripada Anda penasaran, kita simak liputan berikut ini. Sayangi keluarga Anda, utamakan bagi kita untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Mari biasakan diri kita untuk menerapkan protokol kesehatan yang baik dengan menerapkan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Memiliki hobi yang kita sukai memang selalu menyenangkan, apalagi bisa bermanfaat dan menghasilkan rupiah. Ialah Yusabella Putra. Pemuda asal Bandung ini memiliki bakat dalam seni suara, khususnya sebagai voiceover. Dengan bakatnya ini, Yusabella sering didapuk untuk mengisi suara iklan-iklan komersil di televisi. Pasien di dunia seni, ia tekuni juga dalam dunia teater. Pemuda berusia 24 tahun ini pun aktif mengajar kabaret di sekolah dan seringkali pentas di berbagai daerah. Mempunyai keahlian dalam suara, mendorong Yusabella merambah jagad media sosial. Melalui channel Youtube Yusa Asui, ia membuat konten unik yaitu menurunkan suara karakter tokoh animasi. Bahkan, Yusa jago menurunkan suara beberapa tokoh di Indonesia, salah satunya suara Presiden Jokowi. Seluruh rakyat Indonesia berhubung saat ini masih pandemi COVID-19. Diharapkan semuanya ya tinggal di rumah saja dulu. Konten kreatifnya ini pun menuai respon yang baik dari penonton. Saat ini channelnya sudah memiliki 73 ribu subscriber. Saat ini, Yusa terus mengasah dan mengembangkan bakatnya. Gelak mimpinya menjadi pengisi suara di film-film besar akan terwujud. Nah, Yusa coba ceritain dong bagaimana awalnya kamu tertarik untuk meniru suara dari karakter heroes di Mobile Legends ini? Aku main gamenya juga, tapi bukan sebagai pro player yang masih sama untuk mengisi kekosongan aja gitu. Dan ketika aku main game itu, aku lihat-lihat karakternya kan, bisa dilihat di situ. Dan aku rasa setiap karakter punya sisi dan karakter yang berbeda-beda. Sampai aku ngeliat kayak, oh ini keren juga gitu kan. Sampai akhirnya aku coba-coba sambil main, sambil tiruin gitu kan. Ya, pada akhirnya aku memutuskan untuk buat konten tentang Mobile Legends tersebut waktu itu. Jadi ada berapa banyak heroes di sana yang kamu udah bisa tiruk? Kurang lebih di 60 sampai 70 hero, Mas. Nah, yang menarik juga adalah sebenarnya nanti kamu tirukan ya karakter-karakter termasuk tokoh-tokoh Indonesia. Tapi yang juga menarik, kamu ini kan punya bakat lain sebenarnya, penyutradaraan, kemudian audio mixing. Kamu mendapatkan lumayan banyak penghargaan di situ ya. Jadi sebenarnya minatmu ini apa sih? Intinya kalau aku sendiri minatnya itu lebih kepada hal-hal yang pertama, bermanfaat buat orang banyak dulu ya, Mas. Terus bisa menghibur juga, dan pastinya dari situ bisa menghasilkan benefit dan job yang banyak. Jadi di luar ini kamu pernah ngisi suara untuk iklan-iklan komersial? Iklan komersial ada beberapa gitu, walaupun buat sejauh ini sih belum terhitung banyak ya, Mas. Masih beberapa, kebanyakan aku isi yang lokal, terus kayak lokal brand, digital branding, kayak gitu-gitu, narasi juga, Mas. Kedepan kamu membayangkan karirmu ini jadi apa nanti ini? Atau bekerja sebagai apa? Lebih kepada konten kreator, Mas. Karena dari situ aku bisa meng-create konten apapun sesuai yang aku mau gitu. Nggak diatur-atur ya, nggak diperintahkan orang, bukan cuma pekerja buruh tanda kutip. Iya, kalau aku sih lebih ke situ, Mas. Tapi bukan berarti kamu akan mengembangkan bakatmu untuk meniru-niru karakter, toko-toko gitu, Itu atau salah satu bagian dari konten yang kamu mau create di channelmu nanti? Masih jadi salah satu bagian ya, Mas ya. Cuman sambil berjalan yang pasti aku bakal terus belajar juga tentang seni sulis suara itu, gitu. Nah, selain toko-toko di karakter Mobile Legends tadi, Kamu juga menirukan karakter toko-toko yang hidup beneran ya. Tadi kalau lihat itu, itu suaramu beneran atau Pak Jokowi itu? Aku nggak yakin, gitu. Itu, Alhamdulillah suaramu, Mas. Suaramu ya? Nggak bohong itu ya? Nggak, dong. Baik, nanti kamu peragakan langsung supaya orang-orang percaya bahwa itu suaramu. Boleh. Terus nanti kamu juga tiru beberapa heroes yang ada di Mobile Legends, ya. Kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Ya, kepada seluruh rakyat Indonesia, berhubung saat ini masih pandemi COVID-19. Yusa, dulu aku dengar kamu juga menirukan suara dua tokoh besar ini ya. Bung Karno dan mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela. Betul. Itu dalam rangka apa dan kenapa kamu tertarik untuk menirukan suara mereka? Lagi ada acaranya ini, Mas, ulang tahunnya Asia Afrika di Bandung dirayainnya. Dan kebetulan aku buat satu drama pertunjukan. Kalau di Bandung itu dikenalnya dengan nama Kabaret. Dan itu tuh ditonton oleh para delegasi yang waktu itu datang ke Bandung khusus gitu untuk datang di ulang tahunnya Asia Afrika gitu, Mas. Kamu di situ sebagai apa? Sutradara atau? Sutradara, aku buat naskahnya juga, aku buat audio mixingnya juga. Oke menarik ya, Bung Karno dan Nelson Mandela. Dan Nelson Mandela itu salah satu idola aku, tokoh yang aku kabungi ya. Aku selalu belajar bagaimana setelah dia dipenjara 27 tahun ya, kemudian dibebaskan. Bukannya dia balas dendam ya, tapi kemudian dia mengampuni musuh-musuhnya. Dan dia bilang, ayo kita bangkit kembali sebagai bangsa, rekonsiliasi. Nah itu menarik sekali buat aku, karena sebagai manusia jarang kita bisa memaafkan lawan-lawan kita, musuh-musuh kita, apalagi yang menganiaya kita selama 27 tahun loh. Ini bahkan di rumahku ini aku tempelkan gambar Nelson Mandela, ini di bagian atas ini, sama Gandhi. Dan Chaplin adalah tokoh pujaanku juga. Makanya Chaplin ada juga. Nah kalau untuk setiap tokoh yang kamu mau tirukan suaranya, itu apakah butuh waktu yang lama, rata-rata sama, atau berbeda-beda tergantung tingkat kesulitannya? Butuh waktu, tapi rata-rata tidak begitu lama sih mas. Karena ya betul tergantung tingkat kesulitan dari tokoh tersebut, yang memang dari masing-masing tokoh kan kadang ada yang tipikal suaranya itu dekat dengan aku. Ada yang tipikal suaranya juga, jauh sama aku. Nah kadang aku yang lebih lama itu ketika menemukan satu karakter suara yang agak jauh gitu tipikal di suaranya. Dan kalau misalkan yang dekat-dekat nih kayak, apalagi suara-suara yang berat ya mas ya, itu nggak begitu lama sih. Oke. Nggak begitu lama, sehari dua hari lah gitu. Itu memang perlu latihan ya, nggak bisa tiba-tiba langsung tiru terus jadi gitu ya? Nggak bisa lah pastinya. Oke, jadi itu perlu latihan, karena keterampilan ini perlu dilatih ya? Betul mas. Oke, jadi bukan, oh karena bakat apa aja bisa. Nggak, latihan itu menjadi salah satu syarat untuk bisa menirukan lebih persis gitu ya? Betul. Nah, tokoh yang paling kamu rasakan kalau dikembali ke Mobile Legends tadi, tokoh yang menurut kamu paling susah ditiru suaranya siapa? Ada sih, yang tipe suaranya ini tinggi banget dan apa ya bahasa ini ya, agak-agak treble lah, suaranya treble. Oke, kamu lebih ngebass kamu ya? Aku lebih kepada bass gitu, Bas. Nah, sekarang coba kamu tirukan beberapa tokoh di Mobile Legends, tapi kita putar dulu. Boleh. Bagaimana orang bisa membandingkan antara suara yang asli sama suara yang kamu tirukan ya? Boleh. Aku boleh pilihkan ya, karakternya. Aku pilih Alucard dulu, Alucard. Coba kamu tirukan. Berikutnya, kita coba Franko. Nah, ini yang tinggi, ini agak susah. Ya. Oke, kalau Cyclops. Pernah nggak terbayangkan bahwa kamu satu hari kelak itu diminta untuk mengisi suara karakter-karakter film-film luar, misalnya di Hollywood, atau produksi Hollywood? Kalau terbayang belum, tapi keinginan ada. Keinginan ada ya? Oke, mudah-mudahan satu hari kelak kita lagi nonton ini, itu adalah suaramu ya? Amin. Amin. Tadi kan di video kita lihat bahwa ada suara Pak Jokowi. Iya, Mas. Karena aku dan aku yakin beberapa penonton bilang, ah bohong itu suara Pak Jokowi beneran itu, bukan suaranya Yusa. Nah, sekarang kalau, sekarang videonya aku putar, tapi suaranya Pak Jokowi aku mute, ya, aku hilangkan. Kamu coba tiru bisa? Insya Allah bisa, Mas. Oke. Insya Allah bisa. Baik, kalau gitu sekarang kita putar video yang tadi, tapi tanpa suara, nanti suaranya diisi oleh Yusa. Ya, kepada seluruh rakyat Indonesia, berhubung saat ini masih pandemi COVID-19, diharapkan semuanya ya tinggal di rumah saja dulu, nanti ya kalau sudah selesai silahkan kumpul-kumpul lagi, begitu mungkin Pak. Ya, agak kaleng juga ya. Apalagi nanti kalau dalam studio yang tenang, dengan peralatan mixing yang benar, itu suaramu makin mirip lagi ya. Buang di studio yang terbuka aja udah terasa mirip. Tapi kalau orang atau penonton-penonton yang ada sekarang di rumah ingin melihat atau mendengar lebih banyak lagi karya-karyamu, itu di mana bisa lihatnya? Bisa di Instagram aku, di at Yusa BP, atau juga di channel Youtube aku sendiri, Yusa Asoy. Nah, Yusa di akhir acara ini, apa atau sesuatu yang kamu bisa sampaikan kepada teman-teman, yang selama ini mungkin punya bakat, tapi tidak dikembangkan, kemudian tidak menjadi berkat. Ada juga yang belum menemukan, frustrasi merasa bahwa kenapa orang-orang punya bakat, dia tidak. Ya, kenapa orang-orang dikarunia Tuhan, talenta, kok aku enggak? Nah, adakah sesuatu yang kamu ingin sampaikan untuk membangkitkan semangat mereka, terutama yang belum menemukan bakatnya? Menurut aku, bakat itu adalah sebuah pemberian, tapi usaha itu datangnya dari diri kita sendiri ya. Jadi, seiyanya pun kita punya bakat, tapi tidak ada usaha yang kita lakukan untuk mengembangkan bakat tersebut, mungkin bisa aja bakat tersebut tidak menjadi berkat. Tapi, ketika kita tidak memiliki bakat, namun usaha kita ada untuk meraih bakat tersebut, ya insya Allah, apa yang kita lakukan dengan proses yang sesuai tidak akan menjadi sia-sia gitu, mas. Oke, Yusa, terima kasih udah berbagi cerita, mudah-mudahan banyak orang yang terinspirasi, bersemangat mencari talenta dalam dirinya ya. Untuk kemudian dikembangkan, mudah-mudahan bisa seperti kamu juga. Amin, ya Rabbul Alamu. Baik, nah tamu kedua kita ini Yusa, ini seorang remaja yang juga punya bakat atau talenta yang unik, yaitu bermain rubik. Nah, dia bukan saja dengan kecepatan yang tinggi, tapi dia juga bisa bermain sambil holahop. Holahop itu yang begini ya. Muter-muter. Sambil muter-muter. Dan juga pernah dia lakukan sambil menyelam. Jadi, di dalam air itu dia kluk-ketuk-ketuk. Saya aja di udara terbuka seperti ini aja, main itu bisa 2-3 jam. Dan nggak selesai, bukan selesai, nggak selesai. Anak ini bisa dengan kecepatan tinggi bermain di bawah air, bahkan bisa dengan menutup mata. Apa benar? Kalau tidak percaya, ikuti terus Kick Andy. Dan menggoyangkan pinggulnya. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Andy. Dan tadi saya sempat cerita bahwa tamu kita berikutnya seorang remaja yang bisa bermain rubik dengan kecepatan tinggi. Dan yang menarik, dia bisa bermain dan menyelesaikan permainan rubik itu dengan mata tertutup atau bermain holahop atau bahkan di dalam air. Nah, siapa anak muda yang punya talenta luar biasa ini? Mari kita sambut. Raihan Yeo. Raihan, terima kasih sudah mau datang. Silahkan duduk. Om Andi dengar bahwa kamu pintar main rubik. Pandai bermain rubik, itu yang ada di sampingmu itu rubik ya. Karena jangan sampai banyak penonton yang bilang rubik itu apa ya, masih mengingat-ingat ya. Tapi ternyata kamu adalah anak muda yang punya talenta bermain rubik. Dan itu saya lihat rubiknya macam-macam itu ya. Zaman Om Andi cuma satu macam aja itu. Sekarang sudah tidak keruan itu kalau dilihat ya. Banyak sih modelnya. Ada berapa banyak sih jenis rubik di dunia ini? Banyak sih, banyak banget. Jadi kan kalau kayak banyak orang itu yang memproduksi rubik, contohnya kayak rubik 3x3. Dari rubik 3x3 sendiri aja kayak orang, udah kayak yang create rubik gitu ya, bisa kayak modifikasi rubik yang jadi kayak bentuknya gimana gitu. Oke, yang paling unik dari koleksimu ini yang mana? Yang ini ya, Dayan Gem Cube VI. Itu unik? Ya, ini unik karena pecahannya kecil-kecil dan ini juga sangat rumit ya. Oh, oke nanti kamu cerita, kamu bisa main nggak nanti ini? Ya bisa. Kecepatanmu menyelesaikan yang paling rumit ini berapa lama? Contohnya kalau ini kan aku juga kayak masih cari tahu ya, tapi kalau aku contohnya ambil ya. Kayak ini, Megaming 4x4. Aku kira-kira selesaiin ini kayak setengah jaman lah udah pasti beres. Semuanya. Kalau Om Endi kira-kira berapa lama kamu yakin bisa selesai? Nggak tahu, pasti lama banget. Dua bulan? Itu pun belum tentu selesai. Jadi umurmu sekarang berapa, Rayhan? 13. Kelas berapa sekarang? Kelas 8. Kamu cita-citanya apa ini, ke depan ini? Aku sih boleh jadi kayak programmer ya. Programmer? Iya. Oke, kenapa aku pengen jadi programmer? Karena ya kayak seru aja gitu kan, bikin code. Oke, sekarang lagi dibutuhkan dan mahal sekali. Om Endi kan mengundang kamu karena kamu pandai katanya bermain rubrik ini ya. Jadi boleh tahu sejak umur berapa Rayhan tertarik untuk bermain rubrik ini? Dari umur 8 ya, kayak sekitar tahun 2015 waktu kelas 3 tuh. Aku juga itu kayak baru beli bukunya doang kan. Belum beli permainannya? Belum beli rubrik ya, sama sekali belum ada. Jadi aku cuma melihat bukunya gitu kan, aku baca-baca tertarik gitu kan. Abis itu aku baru mulai beli rubriknya, kayaknya wah ini kayaknya tertarik nih. Jadi beli, satu, aku acak-acak-acak, ikutin yang di buku, kayaknya yang di buku kayak kurang gimana gitu kan. Soalnya kan kalau di buku itu kan cuma teori. Jadi panduannya menurut kamu nggak meyakinkan? Panduannya udah bagus, cuman kan itu karena teori tuh. Aku butuh melihat yang kayak fisiknya gitu kan, kayak orang yang bantu aku kayak kasih tahu. Jadi pertama aku juga diajarin sama om aku, itu cuman sekali. Sama siapa? Sama om. Oh, ommu, oke. Jadi itu kayak aku cuman diajarin sekali, abis itu itu aku udah bisa. Nah, semenjak saat itu aku juga udah sekali tiga kali tiga bisa. Aku udah bisa mulai beresin 4x4, 5x5 gitu. Nah, kemudian waktu tahun 2016, waktu itu ada lomba ya di mall. Aku tuh baru beresinnya kayak yang tiga kali tiga ya, tercepatnya kayak semenitan kayak di sekitar situ ya mainnya ya. Aku ikut lombanya, aku kayak udah pasti cepet ya, kayak belum melihatkan yang peserta lainnya. Jadi waktu aku masuk, aku ngelihat, aku kayak widih 3x3 ngeberesinnya 20 detik gitu kan. Waduh. Sementara kamu udah merasa hebat tadinya ya. Oke, terus? Jadi yaudah aku sih ikut lombanya ikut aja kan. Nah, di sana juga kayak ada tempat stand rubik kan. Nah, di situ aku ngelihat rubik yang kayak yang beda-beda kan, tapi nggak serumit gini, cuma kayak SQ, Pyraminx gitu kan. Aku kayak, wah, kayaknya boleh nih, cuma pengen cobain gitu kan. Dan aku coba dan ternyata bisa. Nah, saat itu ya aku memperbanyak aja koleksiku, jadi kayak banyak gitu. Masing-masing orang punya teknik atau semua teknik sama aja? Dari yang dasar ya, orang kalau speedcuber, nyelesainnya pasti pakai teknik CFOB tuh, yang cross, F2L, OLL, sama PLL kan udah pasti kayak gitu kan. Oh iya, 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 kamu mau jelasin om ini nggak ngerti sama sekali apa yang kamu jelasin. Ya, tapi kalau yang kayak speedcuber gitu, pasti mereka kayak ketemu yang cara mereka sendiri gitu kan. Nanti lama-lama mereka tahu mana yang lebih cepat gitu ya. Ini kecepatan tangan atau memang, apa ya, ada orang yang punya taktik sendiri sehingga bisa lebih cepat atau sebenarnya sama aja, cuma kecepatan tangan dia aja gini-gini? Nggak cuma kecepatan tangan ya, kalau tangannya cepat, tapi matanya kayak kurang cepat nanggep gitu kayak sama aja, bohong kan. Oh, jadi koordinasi antara mata, tangan, otak. Koordinasi mata antara tangan, iya. Kalau kecepatan rubrik yang standar, mana yang standar? Yang kayak ini, 3x3, ini yang standar, Kak. Itu kalau kamu diacak-acak, kamu benerin rekormu berapa lama? Kita 12 detikan lah ya. 12 detik. Conanya kalau aku acak sekarang ya. Sekarang gini, iya, sekarang diacak-acak. Kemudian conanya aku beresin nih. Kamu beresin, perlu berapa lama ini? 12 detik. 12 detik. Kadang bisa lebih, kadang bisa kurang. Nah, waktu tercepat aku itu kayak 7 detik. Tunggu, aku acak-acak sekarang ya. Om ini diacak-acak boleh nggak? Boleh. Oke. Ayo. Om ini ngacak-ngacak aja lama, apalagi benerinnya. Oke, diacak-acak-acak-acak-acak-acak-acak-acak-acak. Nah, coba? Iya. Berapa detik? Ya, penonton masing-masing hitung di rumah ya. 1, 2, 3. Iya, 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 iya. Gimana? Nanti ceritain lah. Nanti kasih tips sama penonton. Suai penonton juga senang. Jadi begini penonton. Yang pertama kita lihat dulu. Kemudian kita putar sedikit. Kita putar begini, 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 begitu. Nah, gitu baru jadi ya. Ini maksudnya kamu nanti ngajarin penonton, bukan Om Endi. Nah, jadi kan kalau ini kayak 3x3 kan juga banyak metodenya kan. Kayak di Youtube ada yang ngajarin gitu. Nah, tapi kalau untuk rubik yang sulit ya. Contohnya kayak rubik ini deh ya. Diandaikan rubik ini. Ini di Youtube pun kayaknya nggak ada yang ngajarin. Jadi mau nggak mau, orang yang mau selesai ini harus cari caranya sendiri. Iya, cari caranya sendiri. Kamu kan pintar, kamu nggak ada tutorial di Youtube gitu, kamu bikin aja. Aku sih rencananya kayak mau bikin gitu ya. Cuman kayak mau di planning aja gitu. Oh, oke. Kan ini juga mungkin orang tertarik yang mau lihat aku beresin gini. Ya, pastilah. Tadi Om Endi lihat aja kok kayaknya gampang sekali. Cuma keretak, 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 keretak. Jadi. Kalau Om Endi keretak, 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 keretak. Kerutuk, 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 kerutuk. Nggak jadi-jadi. Kalau Om Endi pecahin bongkar, beresin sendiri. Iya, cabut-cabut aja pasang-pasang di lem aja selesai. Oke, sebelum kita lanjutkan ada baiknya kita lihat dulu liputan berikut ini. Memiliki bakat tak biasa merupakan anugerah dari Tuhan yang menyenangkan. Raihan Yoh, bocah berusia 13 tahun ini menguasai berpuluh-puluh jenis permainan rubik Dengan tingkat kerumitan yang berbeda-beda. Kubus rubik adalah permainan mengasah otak yang secara teknis terbuat dari kayu atau plastik Dan memiliki 26 bagian kecil yang dapat berputar pada poros. Tidak banyak orang yang menguasai permainan rubik ini. Apalagi bermain rubik dalam waktu yang cepat. Raihan Yoh ini salah satunya. Selain cepat, Raihan juga dijuluki pemain rubik ekstrim. Raihan mampu memecahkan teka-teki rubik dengan satu tangan. Mampu bermain rubik sambil bermain hula hoop. Dan bahkan sambil menyelam. Anak pertama dari dua bersaudara ini menunjukkan ketertarikannya pada permainan rubik sejak berusia 8 tahun. Saat ia menemukan buku memecahkan teka-teki rubik di tahun 2015 lalu. Sejak tahun 2016, Raihan menantang dirinya untuk mengikuti ajang perlombaan baik tingkat nasional maupun tingkat dunia. Sudah berpuluh-puluh sertifikat, medali, dan piala yang ia raih. Awalnya kan memang sebelum punya rubik, itu dia beli bukunya dulu. Jadi karena memang pada dasarnya itu Raihan itu suka membaca. Kalau tuber yang main tube, itu speed tuber itu banyak, banyak sekali. Cuma yang bermain rubik yang lebih sulit-sulit itu nggak banyak gitu loh. Yang bentuknya unik-unik, yang jarang orang main gitu. Jadi rubiknya yang nggak terlalu lumrah gitu deh. Karena kan memang rubiknya ini kan cuma dia hobi, awalnya hobi, hobi, hobi. Ya cuman ya kesananya, kalau Raihan mau terus-terus-terus ya kita tetap dukung. Kalau misalnya memang cuma sekedar jadi hobi ya, keluarga terserah anaknya. Hingga kini, Raihan tidak menunjukkan kejinuhannya pada permainan rubik ini. Dengan dukungan keluarga, Raihan akan terus membuat rekor baru dan terus berinovasi dalam bermain rubik yang menjadi bakatnya sejak kecil. Oke, tadi banyak sekali tuh penghargaan piagam dan seterusnya. Jadi udah berapa banyak piagammu? Banyak sih, kan itu piagamnya kalau setiap lomba kan untuk yang ikut lomba rubik tuh. Kan pasti dibagiin. Mana yang menurut Raihan paling bergensi, paling keren gitu pialanya atau piagamnya? Memperingati Hari Anak Nasional ya di Indonesia itu waktu tahun 2018. itu tuh waktu di kereta, tuh kayak lomba rubik tapi di kereta. Dan rubiknya itu khusus ini. Ini rubiknya nih, bergambarnya kayak kereta. Jadi kayak gini, setiap warnanya itu kayak kereta gitu. Wah keren-keren. Untuk ini rubiknya harus lomba pakai ini, yang cuma dijual di KRL. Dan ini cuma kayak seasonal ya, dan mereka udah nggak memproduksi ini lagi. Jadi ini kayak satu-satunya rubik gitu ya. Oh iya, iya. Nggak semua orang punya nih, nggak semua orang bisa beli ya. Aku di zona juara dua. Jadi... Hadiahnya lumayan tuh tadi. Iya. Baik, jadi ini karena tempat perlombaannya unik, kemudian rubiknya unik ya. Dan kemudian tentu saja hadiahnya juga ya. Baik. Terus kemudian selama ini, dari pengalaman Rehan ini ya. Waktu Rehan bermain, itu lebih pakai intuisi atau ada rumus-rumus yang harus dilaksanakan? Rumus, orang boleh kayak memilih dua ya. Contohnya kalau kita ambil tiga kali tiga ya, contohnya ya. Ini mau pakai intuisi, mau pakai rumus juga boleh. Tapi biasa orang lebih memilih rumus, soalnya mereka udah kayak nggak perlu cari lagi ya. Kalau aku lebih memilih untuk memakai intuisi, karena emang ini cara aku. Terserah, contohnya kayak emang jarinya kan sesuai gitu ya. Kayak sesuai aku, aku kenal banget ya. Tapi kalau algoritma, pilih algoritma yang orang lain juga udah ada, itu juga boleh. Oke. Nah, mungkin sebagian orang belum tahu sejarah rubik ini. Rubik ini dimulai dari mana sih? Kamu tahu nggak? Jadi rubik ini sebenarnya dimulai oleh sebuah arsitek ya, namanya Erno Rubik. Oh, jadi nama belakang itu dipakai untuk rubik. Sebenarnya dia ingin merancang sebuah bangunan baru, tetapi dia malah tidak sengaja membuat rubik ini. Yang pada tahun 1972, kalau aku nggak salah, itu dia mulai membuat rubik itu, prototipenya ya. Jadi kayak masih kayu, dia kayak mungkin buat dari kayu gitu ya. Dia buat, habis itu dia kayak mencoba memainkannya gitu kan. Nah, kemudian beberapa tahunnya lagi rubiknya itu dijual sama kayak toko mainan gitu kan. Banyak orang yang suka, nah kemudian makin membesar market rubik ini. Oke, rubik ini dari mana asalnya? Dari Hungaria. Jadi prinsip mainnya seperti apa? Mungkin sebagian orang nggak tahu ini cara mainnya bagaimana sih, aturan mainnya. Kita harus bikin dasar rubiknya dulu, yaitu namanya cross. Jadi ini merupakan struktur pertama. Dikacaukan gitu ya? Yang kita bikin kayak gini, ya dikacaukan dulu. Habis itu kita bikin kayak cross strukturnya di bagian bawah. Jadi kalau kita bikin kayak gini, nah ini strukturnya, tersambung kayak X, salib sih kayaknya. Kemudian ini kayak nyambung ke samping. Kemudian kita bikin sampingnya, yang kalau namanya itu F2L ya. Mana nih? Tuh, selesai bagian bawahnya. Kamu dengan kecepatan seperti itu, otaknya Om Andi baru mau muter aja, kamu udah rrrrrr. Udah nggak ya? Om Andi kalau mau harus belajar ya sanggup. Tuh, bagian atasnya. Oke, tapi gini, intinya apa? Intinya kan, ini kita dari kekacauan itu, kita bikin warna-warna yang tertib di kiri, kanan, atas, bawah, dan seterusnya ya. Nah, kalau ini ada kompetisi dunianya dong ya? Ada. Nah, rekor tercepat, untuk rekor dunia, untuk rubik yang standar, itu berapa cepat? 3 detik, 43 dari Yusengdu. Itu jadi baru Om Andi kasih gitu, Om Andi nolak sedikit balik, udah selesai itu. Iya. Secepat itu? Itu rekor dunia. Oke, dipegang oleh siapa sekarang kamu tahu? Yusengdu. Dari? Dari China. Oke. Menurutmu kamu bisa nggak satu hari pecahkan rekor itu? Ya, mungkin sih. Semoga. Amin. Semoga. Yes, ya. Nanti ada anak Indonesia berhasil mempecahkan rekor dunia. Nah, kemudian ada jenis-jenisnya nggak dalam perlombaan? Ada jenis A, B, C, dan seterusnya? Atau bagaimana kompetisinya? Ada kelas-kelasnya nggak? Ada. Ada, sebenarnya kan kalau yang sekarang yang ofisial ya, itu yang dilombakan itu 3x3, 2x2, Pyraminx. Kenapa dinamakan 3x3? Apanya yang dihitung 3x3? Karena ini 3x3. Nah, sekarang tadi kan Om Edy janji nih, bahwa kamu akan memeragakan permainan Rubik ini sambil apa? Kalau sambil holahop bisa nggak? Bisa. Atau kamu kecapekan nanti ini? Nggak, nggak apa-apa. Mana holahopnya? Jangan-jangan. Oh, ada. Iya, coba. Jadi Rubiknya ini yang aku akan pakai buat holahop. Namanya twisty's cube. Twist, ya. Karena diplintir gitu ya. Oke. Langsung coba ya. Langsung. Langsung. Kok kamu kayaknya nggak ngapa-ngapain? Coba cekluk, ceklek, cekluk, ceklek, cekluk, ceklek. Tahu-tahu sudah selesai. Bayangin ini. Coba di cek sama juri dulu. Apakah benar atau tidak. Oke, keren, keren. Ini twist Rubik. Twist cube. Baik, tadi kan kita udah lihat Rehan memainkan atau menyelesaikan permainan Rubik ini sambil holahop. Nah, setelah ini kita akan menyaksikan Rehan menutup matanya sambil menyelesaikan permainan Rubiknya. Karena itu ikuti terus Kik Andy. Rehan, kita mulai lagi ya. Iya. Tadi kan begitu banyak koleksi rubrik yang Rehan punya ini. Tapi di dunia ini Rehan tahu nggak ada berapa banyak jenisnya nih? Kayak jenisnya pasti banyak banget. Kayak nggak kehitung ya. Tetapi ya yang kayak terkenal juga ada. Contohnya kayak yang ada ajang lombanya juga ya. Kayak Megaminx gitu. Itu kan sebenarnya kayak 3x3 yang dimodifikasi tetapi juga masuk dalam ajang ofisial. Nah, kalau dari koleksi Rehan ini, mana yang paling sering diperlombakan? Yang paling sering diperlombakan pasti 3x3. Oh, 3x3 walaupun ada modifikasi-modifikasinya. Kalau misalnya yang cube ini kotak kubus ini berbanding dengan yang piramida, mana yang lebih susah? Harusnya sih 3x3 yang lebih susah ya. Karena kan ini sebenarnya gampang, cuma perlu memasukkan di. Oh, justru yang ini lebih mudah? Iya. Kalau harganya ini berapa sih yang paling mahal? Yang paling mahal ini 3x3, ini udah harganya 900 ribu. Hah? 3x3 ini. Jadi ini berapa lama bertahan kalau di krak-krak, 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 krak-krak gitu? Ini sih kalau asal mainnya benar, ini bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Oh, oke. Kalau main dia main kira-kira 2x3 udah rusak gitu ya? Sepeng gimana ya? Kayak dirawat aja rubiknya, kayak dikasih loop, ditensi. Oh, oke. Kalau Rehan beli rubik baru, itu apakah Rehan harus pelajari, harus cek dulu atau otomatis dengan intuisi udah pasti bisa? Cepat. Kalau aku kan emang berdasarkan dengan cara intuisi ya, emang karena ini juga F2Lnya kayak aku cari sendiri gitu kan. Jadi mau rubik yang kayak yang ini ya, yang sesulit ini, ini kita taruh dulu deh. Nah, kan ini Clover Cube yang sudah dimodifikasi bisa diputar seperti ini dan juga bisa diputar seperti ini. Oke. Bentuknya juga bisa berubah ya. Sebentar. Ini dia nggak mau keputar. Nah, tuh. Jadi ini belum ada yang mengajarkan ya di Youtube. Jadi aku harus cari pakai cara intuisi sendiri. Dan ini pas dibuka 30 menit setelahnya aku udah selesai. Oke, jadi ini kamu udah kuasai juga ini? Iya. Nah, sekarang kasih tau penonton tips yang sederhana kalau mau menyelesaikan permainan yang 3x3 ini. Kalau 3x3 ya, ini pasti caranya di Youtube banyak banget. Tapi kalau mau yang cepat harus pakai cara CFOB. Jadi intinya pertama, melakukan cross yang ada di bagian bawah. Ini yang step pertama, melakukan cross. Kemudian step kedua, melakukan F2L. Di bagian bawah juga. Seperti ini. Kemudian baru menyelesaikan OLL dan PLL yang ada di bagian atas. Bawahnya udah putih tadi ya, udah selesai itu ya. Seperti itu. Jadi nggak rusak bawahnya itu ya. Iya. Udah selesai itu? Udah. Nah, tadi kan Om Mendy udah janji bahwa kamu akan memeragakan permainan Rubik ini sambil menutup mata. Iya. Nah, sekarang boleh coba. Coba ya. Tepuk tangan dulu dong. Yang di studio. Jangan cuma mulutnya menganga begitu aja. Tepuk tangan, ayo. Ciklek-ciklek. 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 Selesai. Jadi di rumah ini tiap malam orang tuamu denger ciklek-ciklek gitu ya. Ini diperbolehkan oleh mama-papa main tiap hari atau ada batasnya? Ini justru nggak ada batas lebih baik. Karena kan emang kayak kalau bermain sesuai dengan kayak keinginan diri sendiri dan nggak dipaksa, menurut aku itu lebih efektif. Soalnya kan kayak, oh kayak gue mau latihan yaudah latihan aja lah. Kayak hari ini nggak mau, yaudah justru kalau dipaksa, lebih kayak ah dipaksa makin nggak suka. Udah benar nih. Coba nasihat buat orang-orang tua yang nonton ini, dimanapun berada. Jadi jangan maksa anak-anak doang. Biarkan anak-anak itu ketika berminat, mereka belajar. Bermain bakat sendirinya sesuai dengan kemauan gitu loh. Iya, aku seneng ngomain di nasihat ini. Karena ngomain di anaknya udah nggak sekamu lagi. Jadi nggak pusing ngeliat nasihatmu. Tapi itu nasihat yang benar ya. Banyak orang tua yang ingin anaknya sukses dalam permainan, dalam olahraga, itu memaksakan anaknya sampai anaknya menderita. Ada yang perenang, dipaksa, sampai anaknya menderita. Ada pemain film, dipaksa oleh orang tuanya main sinetron, subuh pagi bangun pagi, anaknya menderita. Orang tuanya bangga, tapi anaknya menderita. Jadi itu nggak benar ya. Itu kayak kemauan orang tuanya. Jadi kayak memain ini, jangan sampai di mana kena breaking point, di mana kita sama sekali udah nggak mau pegang rubiknya, nggak mau memainkan rubiknya, kayak udah bosen gitu loh. Malah hancur ya. Iya. Terima kasih nih, nasihat baik sekali nih. Umurmu berapa sekarang? 13. Sudah menasihati orang-orang tua di rumah yang nonton acara ini ya. Tapi bagus, poinnya bagus. Oke, sekali lagi Rehan, terima kasih banyak ya. Iya, thank you. Semoga cita-citamu jadi programmer, tapi dengan hobi atau kemampuanmu, talentamu, mudah-mudahan satu hari kelak, siapa tahu, seorang programmer yang bikin coding tentang membantu startup-startup, misalnya atau membangun satu apps yang bagus, tapi ternyata juga adalah juara dunia. Oh. Namanya Rehan Yew. Rehan, terima kasih. Sudah berbagi cerita. Thank you. Sama Om Endi, sama penonton di rumah ya. Nah, Rehan, abis ini nanti kita kedatangan tamu juga. Di channel Youtubenya, dia punya talenta yang unik sekali, tapi misterius. Karena kalau tampil di Youtube, dan nggak tahu sehari-hari apakah seperti itu, dia menggunakan topeng. Oh. Om Endi sebenarnya nyesel ngundang dia, tapi ya sudah lah, dia sudah datang, jadi kita ajak ke sini aja ya. Nah, bagi Anda yang penasaran siapa tamu kita berikutnya, jangan kemana-mana, kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Jadi kamu tidak akan buka maskermu selama tampil di publik. Penampilannya di media sosial misterius, karena mengenakan topeng, mengenakan mask. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, apakah wajah aslinya bisa diketahui hari ini atau tidak? Dan mengapa dia memakai topeng selama muncul di media sosial? Mari kita sambut Muhammad Iqbal Kudus. Apa kabar, Mas Melo? Baik, selamat malam. Ya, silahkan duduk. Ya, namamu kan Muhammad Iqbal Kudus. Kenapa sampai dipanggil Mas Melo? Jadi 2018 saya bikin YouTube, itu saya menggunakan topeng dengan nama Mas Melo. Oke, Mas Melo. Kenapa memilih nama Mas Melo? Sebetulnya hanya lucu-lucuan aja sih, Bang. Oke. Melo ini ada kata Melo ya. Mas-mas lah gitu ya. Galo-galo gitu ya. Mas-nya ini mas. Cuman seiring berjalannya waktu, YouTube saya itu kena teguran. Oh. Karena nama Mas Melo itu sama dengan public figure yang sudah besar kan, Marshmallow. Oh, oke. Gak boleh tuh. Jadi akhirnya aku ganti nama, jadi cari nama apa yang hampir sama, tapi gak merubah identitas gitu. Udah aja aku minta saran teman-teman juga sih, namanya Melo Mas. Tapi ganti juga jadi pakai masker. Oh. Jadi sebelum COVID itu saya sebenarnya udah pakai masker, Bang. Oh, jadi kamu udah tahu ya bahwa akan terjadi sesuatu di Indonesia. Jadi kamu udah pakai duluan. Orang-orang juga ngira kayak gitu. Mulai kapan pakai masker ini atau topeng ini? Dari pas awal nge-YouTube sih, Lang. Dari kalau topeng, kalau masker dari 2019, Bang. Oke. Kalau yang menutup identitas atau wajah sih dari 2018. Oh, itu dulu pakai topeng utuh ya? Topeng badut saya, Bang. Dulu pakai topeng badut. Oke, sekarang ini kita sebut bukan topeng, berarti masker ya? Masker ya. Oke, jadi kamu pakai masker ini tampil di channelmu nih ya? Iya, channel YouTube. Sehari-hari kamu juga pakai masker seperti ini atau tidak? Kalau sama anak-anak di lingkungan, istilahnya di base kema, enggak sih, enggak pakai saya. Oke, di rumah apa sekalian macam ya, copot lah ya? Di rumah copot. Cuman kalau untuk keluar rumah, karena emang kalau misalkan saya, pernah saya nyobain keluar, cuma pakai topi, tapi enggak pakai masker. Ada yang ngenalin, Bang. Oh, ada yang ngenalin juga? Tapi saya pura-pura aja gitu, karena kan identitas saya ketahuan gitu kan. Oh, gitu. Kalau bisa tahu dia ya? Padahal cuma lihat mata aja, Bang. Iya. Jangan-jangan matamu ini yang dikenalin lama-lama. Ini masker ini buatan sendiri atau kamu beli jadi? Atau bikin? Sebetulnya kalau ini sih beli, Bang. Beli kaya, buff gitu ya. Cuman saya lubangin sendiri. Kalau untuk masker, ada teman yang bikinin dengan bentuk senyum. Oh, oke. Kalau yang ini cuman bolongin sendiri sih. Kalau bahannya beli. Jadi kamu tidak akan buka maskermu selama tampil di publik? Kebetulan belum ada keinginan sih, Bang. Oh, belum ada keinginan. Jadi dibayar berapapun kamu belum tentu buka atau tergantung harganya? Tergantung harganya sih. Akhirnya manusia juga. Tergantung harganya. Apalagi pandemi, kan? Oh, iya, iya. Semua orang sudah bertanya-tanya. Mungkin yang mereka tidak terlalu banyak lihat media sosial atau channel YouTube. Mungkin sudah bertanya-tanya ini keahliannya apa gitu ya. Nah, dengar-dengar kamu punya keahlian menirukan penyanyi-penyanyi di Indonesia ya? Betul, Bang. Itu salah satunya. Salah satunya? Salah duanya apa lagi? Salah duanya ada. Ya, kalau kebanyakan sih saya bernyanyi. Terus produseri juga. Oh. Surat darah juga. Terus pernah meniruin suara kartun? Pernah sih. Oke, jadi pernah. Tapi sekarang ekspertismu atau keahlian utamamu? Utama sih. Aku sebenarnya dari dulu tuh, aku kan gabung di dunia per-youtubean. Aku terjun tuh dari 2016 ya, Bang. Iya. Aku emang dari dulu di balik layar, Bang. Oh. Jadi aku... Sebagai? Membuat musik. Aku sebagai arrangernya, aku sebagai produser. Aku kebanyakan di balik layar. Cuma sekarang-sekarang karena ya namanya juga pengen eksis ya. Cuma pengen eksis. Pengen bernyanyi sih, Bang. Lebih pengen bernyanyi. Pengen nunjukin talenta-talenta lain. Terutama menurunkan suara ini. Oke. Jadi ya pengen mencoba aja gitu. Berapa banyak penyanyi yang suaranya bisa kamu tiru sampai hari ini? Baru bisa mencoba 30 suara, Bang. 30? Itu bahagia. Rencana pengen 100 sih. Wow. Rencana. Ini penyanyi Indonesia aja atau kamu pernah mencoba meniru penyanyi-penyanyi dunia? Kalau yang 30 ini kebetulan Indonesia, Bang. Indonesia. Tapi ada rencana ke sana? Ada dari 100 list itu aku udah bikin ada suara luar negeri, orang luar negeri, ada suara cewek juga sih. Suara cewek? Suara cewek aku pengen coba. Suara cewek? Oke. Penyanyi cewek maksudnya? Iya, penyanyi cewek. Oke. Sebelum siapapun yang menonton acara ini bingung, seperti apa sebenarnya suara Mas Melo ini? Nah, mari kita lihat dulu liputan berikut ini. Halo guys, kali ini gue akan mencoba menirukan 100 penyanyi Indonesia. Dan ini adalah live. Jadi sebelumnya gue meminta maaf kalau misalkan ada beberapa penyanyi yang kurang mirip. Langsung aja, let's go. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkanmu. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Akulah penjagamu, akulah pelindungmu, akulah pendampingmu di setiap langkah-langkahmu. Hatiku berharap, mungkin engkau kan berubah. Kesan cintai aku, seperti hatiku padamu. Iyalah Muhammad Iqbal Kudus, seorang konten kreator asal Bandung. Dalam channelnya yang bernama Melomax, ia menyuguhkan konten musik seperti cover lagu, menirukan suara kartun, dan musisi Indonesia. Suara aku mirip gak sih? Gak mirip, Spongebob. Tapi, lumayan sih daripada yang itu. Squidward! Squidward! Selalu saja begitu. Ah, penjabutnya, weh. Mirip tuh? Nih, gue bilang paling tinggal teriak yang gue rasu, ya? Hahaha. Hah, Noraemon. Aku mau dibunuh. Rasakan, Nobita. Ini pembalasanku. Sebaiknya kita bunuh-bunuh Nobita, Jayang. Suara? Yang unik di dalam kontennya, ia selalu menggunakan penutup wajah. Selain tujuannya untuk menghibur, ia ingin orang yang menonton bisa melihat karyanya, bukan orangnya. Pemuda berusia 22 tahun ini, awalnya iseng menirukan suara penyanyi atau kartun, dan ternyata direspon baik oleh teman-temannya. Lalu, Iqbal pun berinisiatif untuk membuat konten. Saat ini, channel Melomax memiliki 50 ribu subscriber, dan sudah menghasilkan pundi-pundi uang bagi Iqbal. Selain menjadi konten kreator, pemuda lulusan SMA ini juga terlibat sebagai sound engineer di EG Peace Record. Memiliki talenta yang tidak biasa, Iqbal ingin terus mengembangkan bakatnya, dan mimpinya memecahkan rekor muri, menirukan lebih banyak suara. Jadi, latar belakang pendidikanmu apa ini? Aku lulusan SMA, Bang. Tapi kalau bisa jadi sound engineer ini belajar dari mana? Jadi, emang kebetulan itu, waktu dulu, aku kan sering ngeband, Bang, jaman-jaman SMA. Cuman karena kebutuhan recording yang mahal, aku nge-recording ke tempat atau studio itu mahal, kan? Dari situ, aku ingin berusaha bagaimana caranya bisa recording sendiri. Dari situ, aku belajar. Ah, auto-dipik ini berarti ya? Iya, betul. Aku pas lulus dari SMA, langsung belajar sound engineering. Jadi, pergi ke studio, main-main ke studio, lihat-lihat yang rekaman. Dari situ, aku belajar-belajar dan mempraktekannya di rumah. Walaupun dengan alat seadanya. Dari situ, ya, dari situ terus mencoba, terus mencoba. Akhirnya, aku ngeberaninir buat bikin lagu sendiri dengan aku sebagai sound engineer-nya, sebagai yang bikin musiknya. Dari situ, saya mulai gitu, Bang. Oke, nanti cerita ya, kamu pernah jadi pemain band, tapi aku dengar kamu juga pernah bekerja di pabrik sebagai buru pabrik, gitu? Betul sih, Bang. Tepatnya di pabrik tekstil, Bang. Oh, berapa lama itu? Itu aku pas lulus SMA 2012 itu, aku 5 tahun kerja, Bang. Nah, tapi sebelum menirukan suara penyanyi-penyanyi, katanya kamu juga sering menirukan soundtrack dari film-film gitu ya? Aku tuh bikin original soundtrack remake-nya. Oh, oke. Jadi kayak, aku pernah bikin original soundtrack kartun, Wiro Sableng. Kartun sih banyak kayak Shinchan, Doraemon. Aku jadi bikin original soundtrack remake-nya. Jadi kan... Bagaimana itu? Apa? Yang dibuat apa itu? Jadi kalau misalkan kita pengen nostalgia ke belakang, tahun-tahun 90-an, kan banyak soundtrack yang enak. Tapi ketika kita pengen dengerin di Youtube, itu kualitasnya nggak sebaik dulu. Oh, iya, iya, iya. Kualitas musiknya, maka itu aku remake, jadi kualitasnya agak lebih baik gitu. Lebih bagus, iya. Biar orang bisa nostalgia dengan itu, konten itu. Oke, karena zaman dulu kan teknologinya memang terbatas ya. Sekarang kan bisa diubah jadi kelihatannya lebih grand, lebih tajam, lebih halus gitu ya. Betul, Bang. Oh, itu yang kamu lakukan? Betul, itu yang aku lakukan sebelumnya. Baik. Oke, setelah ini kita akan dengarkan ya, kamu menirukan lebih banyak lagi suara penyanyi Indonesia. Dan aku sebenarnya penasaran, pengen juga mendengarkan suaramu sendiri. Kalau dulu kan pemain band ya. Betul, Bang. Itu pemain band kamu sebagai apa? Aku dulu sebagai gitar, Bang. Tapi sekarang paling tidak ada orang mengenalmu sebagai penyanyi. Tapi penyanyi menirukan karakter suara dari penyanyi-penyanyi lain. Oke, ini sesuatu yang unik. Nanti kamu tirukan, tapi kita sekarang rehat dulu. Pastikan Anda terus mengikuti Kick Andy. Sebelas Januari bertemu. Oke, Mas yang melo. Kita lanjutkan ya. Jadi kalau untuk mempelajari karakter suara seorang penyanyi misalnya, rata-rata waktu yang dibutuhkan berapa lama? Enggak lama, Bang. Ya, itu paling seharian, Bang. Sehari sudah bisa niru suara penyanyi-penyanyi itu? Oke, itu namanya talenta. Cuma yang aku, bukan yang aku latih sih, yang aku coba lihat itu cara bernyanyi dia, teknik dia, cara bernyanyi gimana, dan gayanya sih. Kalau gayanya, oh mungkin cara bernyanyi dia, gayanya bibirnya ke pinggir, atau bibirnya terlalu harus kebuka, nah itu sih yang aku lihat. Itu pun menentukan nanti ya, suaranya jadi mirip atau tidak ya. Kayak Arman tadi kan, ada ciri khasnya ya, kemudian kita langsung ngenalin Arman. Iya, betul, Bang. Arman tahu nggak bahwa suaranya pernah kamu tirukan? Pernah. Apa komennya, dia marah atau positif? Positif sih. Oh, positif ya. Jadi siapa penyanyi yang suaranya paling sulit untuk ditiru? Yang paling sulit itu, pokoknya yang bahas-bahas kayak Ariel itu menurut aku sulit sih. Sulit ya? Sulit. Aku suaranya treble ya, Bang. Jadi agak sulit sih gitu. Menurut aku juga agak mirip sih. Kalau penyanyi yang paling muda, yang kamu kalau tiru itu gampang sekali? Yang paling gampang ya, yang tadi sih kayak Abit, kayak Tompi. Oke. Satu hal yang juga tidak mudah, ketika kamu kan kayak tadi tuh, habis nyanyi satu, plek, langsung pindah ke penyanyi lainnya, plek. Itu diedit atau live itu? Artinya, berapa waktu kamu butuh untuk mulai konsentrasi pada penyanyi berikutnya? Kan ini kayaknya metali kan? Jadi kalau untuk videonya memang diedit bangkatnya. Oke. Tapi kalau kamu switch itu berapa lama? 10 menitan. Kamu harus tenang dulu, baru kamu nyanyi lagi gitu? Oke. Jadi ketika aku udah ingat, udah tau gimmicknya, caranya, baru aku mulai gitu. Itu biasanya kamu menyanyikan satu lagu sampai selesai atau cuma sepotong-sepotong? Aku kayaknya sepotong-sepotong deh, Bang. Kalau misalnya satu hari diminta nyanyi satu lagu penuh, bisa nggak? Atau nafasnya habis atau terganggu? Kayaknya bisa aja sih, Bang. Jadi hari ini, kira-kira penonton KKND bisa mendengarkan suara siapa aja? Ada Anang, boleh? Anang. Anang. Ebit GAD. Ebit GAD. Tompi. Tompi. Arman deh, Bang. Coba tadi, ini kan kita khawatir nih, khawatir bahwa yang ada di videomu tadi itu hoax. Artinya bukan kamu beneran, bisa aja suara Arman beneran, suara Tompi beneran. Dan nanti kamu janji suaraku bisa nggak suaraku? Kok sih sempat latihan, Bang, iseng-iseng aja, nekat gitu. Oke, nekat. Jadi nanti aja, di ujung aja suaraku. Tapi sekarang saatnya penonton mau mendengarkan langsung, ya. Apakah bener suaramu mirip dengan penyanyi-penyanyi yang akan kamu nyanyikan, ya. Nanti jelasin apakah itu Ebit, Arman, tadi Tompi. Nanti nyanyikan. Dan di ujung, coba tiru suaraku, ya. Mudah-mudahan bisa, walaupun belum latihan. Oke, kita mulai. Silahkan. Mungkin supaya kelihatan jadi penyanyi beneran, itu stand up mic-nya dibawa ke sini aja. Oke, silahkan. Mari kita sambut Mas Yang Melo menyanyikan beberapa lagu dari musisi asli dengan mendirukan suara mereka. Sebelah sejauh hari bertemu, menjalani kisah cinta ini. Dan uri berketah, engkau lah milikku. Sebaru jiwaku pergi. Memang indah semua, tapi berakhir luka. Kau main hati, dengan sadarmu. Kau tinggal aku, benarku mencintaimu. Tapi tak begini, kau hianati hati ini. Kau curangi aku, benarku mencintaimu. Tapi tak begini, kau hianati hati ini. Kau curangi aku. Perjalanan ini, terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku, kawan. Banyak cerita, yang mestinya kau saksikan. Di tanah kering bebatuan. Segenap hatiku, selalu memujamu. Seluruh jiwaku, persembahkan untukmu. Seperti cahaya, hadirmu di duniaku. Seutu gejolak, hadir membasahi lukaku. Tepuk tangan, tepuk tangan. Jutaan penonton, tepuk tangan. Oke, silahkan duduk kembali. Katanya mau niru suara aku, coba. Ketawanya aja, guruku yang SD katanya bisa mengenali aku dari suara aku. yang katanya kalau ketawak khas gitu. Tapi nggak tahu, kamu mau niru aku seperti apa? Perlu pakai mic atau tidak? Saya juga nggak apa-apa. Nggak usah, oke. Terima kasih. Thank you, thank you. Thank you. Orang-orang yang nonton bilang, ini apa sih? Itu lagu Papua yang aku suka nyanyikan sepotong-sepotong aja ya. Oke, terima kasih Mas. Mudah-mudahan cerita tentang perjalanan hidupmu, pernah jadi buruh di pabrik tekstil, kemudian coba bangkit jadi pemain band, dan akhirnya punya satu konten yang menarik di channel YouTube, ya? Ya, betul. Kalau orang mau nonton tadi, channel YouTube-nya namanya apa? YouTube-ku Melomas. 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 Kemudian, udah berapa banyak kira-kira konten yang kamu unggah di Melomas channel ini? Atau konten ini? Kalau nggak salah konten itu udah 100 lebih, Bang. Buat penonton yang penasaran, ingin nonton Mas atau Melomas ini lebih jauh, maka silahkan aja ya, untuk ketik tadi. Melomas. Melomas. Baik, itu tadi cerita mengenai anak-anak muda yang punya talenta unik, dan mereka menjadikan talenta mereka sebagai hobi yang dikembangkan, dan mudah-mudahan ini mempengaruhi atau bisa mendorong. Siapapun yang menonton acara ini untuk coba mengembangkan dirinya dengan talenta yang dimiliki, karena saya sekali lagi yakin bahwa setiap orang oleh Tuhan diberikan, dikaruniai talenta. Tinggal bagaimana cara menemukannya. Mudah-mudahan Anda sudah menemukan, dan kalau belum, tetap semangat. Nah, di akhir acara ini, seperti biasa, saya akan berbagi buku. Dan bukunya keren banget. Judulnya apa ya? Hidup Apa Adanya. Jangan ada apanya, tapi Apa Adanya. Dan ini bisa Anda dapatkan melalui undian di website kickandy.com, dan juga melalui quiz di Twitter kickandy show. Dan bagi Anda yang tadi terlambat mengikuti acara ini dari depan, jangan khawatir, karena masih bisa ditonton tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Dan juga jangan lupa ada cuplikannya di YouTube kickandy show. Dan bagi Anda yang mendapat panggilan untuk berbuat baik, terutama di saat-saat pandemi COVID ini, untuk membantu saudara-saudara kita, maka ada cara yang mudah, yaitu berdonasi melalui benihbaik.com. Ketik benihbaik.com, dan pilih siapa saudara-saudara kita yang Anda ingin bantu. Akhirnya, semoga episode kali ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih.